Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di Likm Podcast Part 3 Kali ini saya akan berbincang hangat bersama narasumber yang sangat luar biasa Kang Reza Syamsul, owner dari Happen.id Sebelumnya, saya akan sapa dulu narasumber kita kali ini Halo, Assalamualaikum Kang Reza Apa kabar nih Kang Reza? Oke, Waalaikumsalam Kabar sih baik, tapi by the way, kalau ngomong Pas awal ngedengain Assalamualaikum Kembali lagi, balik lagi dengan podcast Itu kayak suara VO-nya Indomaret yang jadul loh Tapi bercanda ya, oke Oh, iya gitu Masih anak bawang ini, masih ikut-ikutan, belum pro Oke, selanjutnya Jadi, kali ini itu kita akan berbicara tentang cara produktif di masa pandemi Pandemi telah membersamai kita kurang lebih selama 2 tahun Segala aktivitas dari berbagai aspek semua berjalan dengan cara yang berbeda Nah, untuk itu Saya ingin bertanya nih kepada Kang Reza Kang Reza, menurut Kang Reza gimana sih dengan adanya pandemi ini Apa benar itu menjadi penghambat bagi kita untuk tetap produktif? Oke, sebenarnya gue mau izin dulu ya Gue mau pakai gue lo karena kebiasaan pakai gue lo juga gitu Di daerah gue Oke Ngomong-ngomong ya, emang banget sih pandemi Dan apalagi ya, nih yang katanya Gue gak bakalan diculik kan ya Kalau ngomong PPKM level 4 kan Semoga gak diculik ya Jadi, ya Pandemi emang merasakan banget Apalagi PPKM Bagi UMKM itu Kerasa banget dampaknya Tapi menurut gue Pandemi Ngehalangin produktivitas ya Menurut gue gak sih Oke, gak apa-apa Kang Jadi, pandemi itu tidak bisa ya Menjadi penghambat kita untuk tetap produktif Meski di masa pandemi Kita masih bisa tetap produktif Ya, memang tidak bisa dipungkiri Bahwa pandemi memang berdampak sangat besar Bagi kehidupan kita ya Kebingungan pasti menerpa semua orang Karena kita kaget dengan kondisi baru seperti ini Nah, kalau menurut Kang Reza nih Apa sih yang harus kita lakukan Di masa pandemi seperti ini Agar kita tetap bisa produktif? Oke, produktif ya Sebenarnya, gue sendiri belum produktif Produktif banget Junjur di umur segini Dan bingung gitu Gue kenapa bisa ditunjuk jadi narasumber Ya, karena gue pribadi belum produktif Yang dimana umur gue udah Setua ini Yang bisa dinyalang Kalau gue lebaran Atau idul fitri Ditanya kapan nikah Ya, memang si resek itu Yang nanya kapan nikah itu Bikin kesel aja Nah, tapi lo perhatian deh Masih sejaman 0 lah Jaman sekarang Gue gak mempermasalahkan Dia ikut organisasi apapun ya Tapi ketika diajak Ikut nambah skill nih Atau nambah pengalaman Dia alasannya Ah, gue udah sibuk nih Sama kuliah Sama organisasi Gak ada waktu Tapi belan liburan Tiga bulan cuy Mahasiswa itu liburan Semesta 2016 Tiga bulan liburan Mereka alasannya apa? Gue pengen refreshing Ya, mikir aja gitu Lo refreshing tiga bulan Lo hibernasi Apa refreshing Dan menurut gue itu Lo ikut kelas online Atau apapun Webinar, workshop, dan sebagainya Itu menurut gue Salah satu hal produktif itu Kenapa? Gue pribadi Gue bisa bangun bisnis itu Walaupun sekarang ya Masih kecil-kecilan ya Bisnis gue Bisa bilang Per bulan baru Nyentuh angka 2 juta Paling gede 5 juta Ya, sekarang Lagi tuan-tuan nya Satu setengah Satu jutaan Tapi Alhamdulillah Masih ada Pemasukan Di masa pandemi Apalagi PPKM ini Itu Gue Awal bangun bisnis Gue dari Kelas online Dan Ketika Lo diajakin kelas online Ya Udah lah Gak usah Banyak Bacot Gitu Jangan banyak Alasan Gue refreshing Lo refreshing Masa 3 bulan Lo hibernasi Apa Refresing Kayak gitu Ya, menurut gue Salah satu Cara produktif Lo ikutan kelas online Atau workshop Dan sebagainya Tapi kan Kang Reza Punya bisnis nih Happen.id Nah, itu berarti Kang Reza tetap produktif dong Menjalankan bisnis itu Apalagi Masya Allah Sekali ya Meski Di masa pandemi ini Pendapatan tetap lancar Ya, Kang Ya, Barok Allah Kalau soal Pertanyaan Kapan nikah sih Ya Emang Agak gimana sih ya Oke Jadi Cara produktif Itu Sebenernya Dengan Adanya kelas online Juga Itu bisa Kita jadikan Apa Sarana gitu ya Untuk kita bisa tetap produktif Dengan adanya kelas online Adanya webinar-webinar Kayak gitu Itu menjadi Salah satu Cara Untuk kita Bisa tetap produktif Nah Kalau ada orang yang Masih bilang itu Jadi penghambat Untuk produktif sih Sebenernya Alasannya ya Berarti Ada di diri sendiri Ada di diri kita sendiri Tapi kayak misalkan Kalau emang Kayaknya Ya itu tadi Katakan Reza Kalau ada yang Libur tiga bulan Tapi ya Kerjaannya dia Pengen refreshing Ya iyalah Itu gak akan Jadi produktif ya Tapi kalau misalkan Kita Menggunakan waktunya Sebaik mungkin Dengan ikut kelas online Webinar-webinar Itu akan menjadi Waktu yang produktif ya Meski kita di masa pandemi ini Masih banyak Cara Untuk kita menjadi Produktif Untuk menjadikan hidup kita Menjadi produktif Oke Kalau dari Kang Reza Ada gak sih Kiat-kiat khusus gitu Untuk dapat Memaksimalkan Waktu pada masa Pandemi Kayak ini Kayak sekarang Gitu kan Oke Gue pribadi Sebenernya bingung ya Mau jawab apa-apa Kiat-kiat khusus itu Dan Sebenernya Gue sendiri Masih suka Kadang-kadang Bahkan saing ya Menurut gue Gue itu Masih suka males gitu Tapi Buat gue Ngakalin males itu Gue Ngelakuin Yang namanya TOT Atau TOT Itu Gue belajar dari Dini Santoso Dan Oh good Mudah cuma sekali Kebetulan gue ikut Kelas online-nya Dan Gue baca Gue baca buku Denny Santoso Jadi Masjidnya TOT TOT Itu Apa CTS OV TES Exit Atau Ya Pokoknya Melakukan hal Beulang-beulang Kali Bisa Dibilang Pasti Awalnya Kepaksa Atau Pasti Awalnya Berat Contoh Misalkan Lu Kayak Ngajian Tugas Deadline Masih Tiga Minggu Masih Tiga Minggu Ini Dimandai Lagi Santai Lagi Nah Itu Sebenarnya Yang Bikin Malus Itu Deadline Masih Panjang Tapi Gue Ngakalin Waktu Semesta Satu Gue Emang Deadline Dan Karena Salah Satu Deadline Terima Nonton Anime Anime Jadi Salah Satu Wibu Atau Otaku Tapi Wibu Tidak Bawa Bawang Nah Gue Akhirnya Semesta Dua Gue Nggak bisa Nih Kayak Gini Mula Karena Gue Sudah Mulai Punya Bisnis Gue Sudah Bangun Bisnis Gue Yang Kedua Gue Nggak Boleh Nih Kayak Akhirnya Semenjak Ada Tugas Gue Langsung Berjain Caranya Gimana Ya Lu Paksain Kediri Lu Dan Tanemin Bahwa Ini Harus Kelar Hari Ini Kalau Nggak Gue Nggak Nilai Maksud Itu Berguna Dan Hal Itu Harus Dilakuin Berulang Cukup Sekali Namanya Habit Kebiasaan Kan Itu Ngebentuk Dari Kebiasaannya Juga Nah Kiatnya Tadi Ada TOT Menurut Denny Santoso Melakukan Hal baru Ulang Kali Agar Kita Nanti Terbiasa Ya Memang Si Awalnya Pasti Terpaksa Tapi Jika Terus Menerus Insyaallah Nanti Kita Terbiasa Dengan Hal Baik Itu Sebenarnya Itu Bisa Terjadi Hanya Karena Apa Kemauan Kita Sendiri Kita Harus Punya Paksaan Buat Diri Kita Sendiri Buat Melakukan Sesuatu Itu Ya Dengan Cara Tadi Kan Kalau Kita Misalkan Punya Tugas Nah Deadlinenya Panjang Itu kan Bakal Membuat Terleha 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 Tapi Kita Ciptakan Deadline Palsu Buat Kita Buat Acuan Bahwa Itu Harus Beres Nggak Boleh Kita Nggak Boleh Leha Leha Nah Untuk Tentang Cara Ngubah Pola Hidup Itu Kayak Gimana Sih Ya Tadi kan Dilakukan Berulang Ulang Tapi Ada Nggak Sih Cara Cara Spesifiknya Buat Ngubah Pola Hidup Kita Di Masa Pandemi Kayak Gini Jujur Di Masa Pandemi Kayak Gini Habit Habit Yang Agak Menjurus Ke Sesuatu Yang Buruk Banyak Muncul Sih Nah Kalau Menurut Kang Reza Cara Ngubah Nya Kayak Gimana Sih Kang Oke Menurut gue Fribadi Sebenarnya Simple Cara Ngubah Gue Juga Baru Beberapa Bulan Ini Mungkin Atau Ya Belum Lama Jadi Coba Lo Jujur Sama Dia Sedih Karena Di Satu Posisi Lo Lagi Nonton Drama Korea Mau Nonton Anime Sudah Malam Ceritanya Udah Jam Sembilan Sekarang Itu Udah Malam Dan Ini Lo Dalam Hati Sering Bilang Gini Nah Satu Episode Lagi Pas Sudah Satu Episode Lagi Sudah Satu Episode Beres Tapi Ternyata Dilanjut Lagi Coba Lo Jujur Sama Diri Sendir Apa Apa Bisa Satu Episode Lagi Lo Beranti Kalau Gue Perbadi Buat Yang Dulu Mungkin Gue Yang Dulu Itu Nggak Bisa Tapi Buat Yang Sekarang Ya Gue Bisa Tapi Sering Kali Kita Nggak Jujur Sama Diri Sendir Ya Ada Hal Baik Yang Nggak Jujur Katanya Tapi Kenyataannya Nggak Jujur Sama Diri Sendir Itu Kita Tanpa Sada Itu Ngelakuin Dan Itu Bersifat Burau Contoh Hal Simpel Kalau Ditanya Tingginya Berapa Padahal Faktanya 167 Kalau Ditanya Tingginya Berapa 168 Ya Tidak Masalah Sih Lebih Satu Senti Juga Tapi Ya Kali Coba Berusaha Jujur Dan Menurut Gue Pribadi Kalau Jujur Itu Bahkan Bisa Merubah Diri Apa Adanya Dan Menurut Berusaha Yang Lebih Baik Cara Mengubah Pola Hidup Kita Itu Berarti Dengan Diawali Dengan Jujur Pada Diri Kita Sendiri Gitu Ya Nah Buat Selanjutnya Kapan Waktu Yang Tepat Buat Kita Mulai Kebiasaan Kebiasaan Baru Itu Buat Kita Ngedobrak Diri Kita Biar Kita Bisa Keluar Dari Zona Nyaman Nah Kalau Menurut Kang Reza Ada Nggak Waktu Yang Benar Benar Spesifik Tepat Buat Kita Ngubah Kebiasaan Yang Kita Punya Sebenarnya Jawaban Simple Gue Bukan Jawab Sekarang Benar Benar Tapi Nggak Mungkin Cuma Gue Jawab Sekarang Tanpa Alas Nih Jelas Kenapa Sekarang Ya Kenapa Bukan Besok Kenapa Bukan Tahun Depan Nih Karena Ya Coba Coba Gini Lalu Sering Banyak Melihat Orang Yang Plainnya Bagus Semangat Kayak Master Kayak Segala Macem Contohnya Ya Kita Nggak Usah Jauh Jauh Kita Ambil Contoh Di Sekitar Kita Aja Berapa Pasal Yang Diajak Bisnis Ngomong Kendala Modal Nggak Ngerti Caranya Ayo Menurut gue Pribadi Model Model Duit Itu Bukan Alasan Buat Buka Bisnis Karena Gue Pribadi Gue Buka Patungan Happen Dan Sekarang Gue Lagi Fokus Di Konten Kreator Di TikTok Atau Di Instagram Ya Gue Model Instagram Smartphone Skill Design Dikit Alakadaran Skill Marketing Gitu Mana Model Sih Mana Model Duit Gitu Ya Kalau Lo Mau Beralasan Sampai Kapanpun Nggak Bakalan Kelay Ada Jelasannya Tapi Jangan Dijadikan Ah Yang Penting Mulai Jidul Asal Action Asal Nyemplung Bila Bangkut Nyalah Ini Bisnis Bukan Action Gue Itu Namanya Tol Si Kalau Nggak School So Kita Ngomong Kasar Aja Banyak Bangkut Bisnis Bisnis Apa Gak Banyak Bangkut Menemuin Yang Kaya Gitu Sekalian Diajak Ogah Sekalian Ikut Kerajaan Gak Bener Banyak Yang Kaya Gitu Kapan 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 Yang Tepat Buat Baba Menurut Gue Bebadi Itu Sekarang Oke Jadi Waktu Tepat Untuk Memulai Kebiasaan Baru Yaitu Sekarang Sekarang Kita Ubah Jangan Banyak Alasan Kalau Mau Buat Sesuatu Yang Baru Kalau Mau Mulai Sesuatu Yang Baru Tapi Gak Asal Mulai Harus Dengan Sebuah Persiapan Sebuah Konsep Tapi Harus Sekarang Seperti Itu Nah Lanjut Dari tadi Kita berbicara Tentang Produktif Kenapa Kita Harus Jadi Manusia Produktif Alasan Kenapa Kalau Gue Peribadi Kenapa Gue Produktif Karena Gue Harus Bertahan Hidup Dengan Cara Produktif Alias Dengan Produktif Gue Bisa Ngasih Lencuan Banyak Banget Orang Diluar Sana Aku Gak Tau Dialihkan Semoga Gak Ada Mewet Diluar Sana Orang Sibuk Tapi Gak Punya Atau Gak Dapat Apa Apa Gitu Di Kesibukannya Contoh Yang Sibuk Organisasi Komunitas Ikut Banyak Event Sana Sini Tapi Pas Kegiatan Sosial Disuruh Dosen Aja Itu Ditanya Customer Segment Customer Segment Apa Nih Maksudnya Target Kegiatan Sosial Gunanya Gitu Target Kegiatan Sosial Aja Pas Ditanya Gak Tahu Malah Dikasih Analisis Swap Analis Seharusnya Kalau Ada Kegiatan Yang Jalan Baru Dianalisis Ini Kegiatan Belum Jalan Ada Analisis Ya Simple Gini Kalau Kaya Gitu Buat Apa Gitu Kuliah Cuma Buang Duit Cuma Habis Itu Mending Pake Duit Kalau Masih Minta Kasian Orang Tua Lo Yang Ada Cuma Ya Apa Ketawa Ketiwi Ghibah Gosip Mendingan Ya Luka Jadi Sekalian Daripada Cuma Kayak Gitu Gak Ada Hasil Sibuk Organisasi Sibuk Komunitas Tapi Hasil Kosong Itu Terjadi Mau Di Politeknik Di Kampus Gue Sekarang Di UIN Atau Bahkan Gue Belum Nemu Di Alhazer Terus Di Politeknaka Dan Sebagainya Ada Orang Yang Begitu Ikut Organisasi Ikut Komunitas Tapi Gak Bisa Skill Gak Dapat Apa Gitu Cuma Kosong Lompong Banyak Banget Oke Kenapa Kita Sebagai manusia Harus produktif Karena Produktif itu Bisa Untuk Bertahan Hidup Ya Kang Reza Ketika kita Produktif Dalam bidang Bisnis Itu akan Menghasilkan Cuan Yang Membuat Kita Bisa Untuk Bertahan Hidup Tapi Ya Ada Aja Yang Terlihat Produktif Sebenarnya Hasilnya Nihil Yang Seperti Tadi Kang Reza Bicarakan Yang Terakhir Nih Dari Kiat-kiat Tadi Ada Cara Rubah Peluah Hidup Cara Produktif Dan Lain Sebagainya Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Konsisten Meski Dalam Keadaan Pandemi Seperti Ini Konsisten Sebenarnya Banyak Banyak Dipakai Ini Ya Entah Itu Konsisten Komitmen Dan Sebagainya Salah Satunya Ya Bisnis School Pun Harus Komitmen Atau Konsisten Gitu Karena Aku Menurutkan Konten Kalau Nggak Bingin Konten Ya Bubaya Bisnis Gue Caranya Biar Punya Kondisien Lo Ingat Satu Hal Lo Harus Jadi Pelari Marathon Bukan Pelari Sprint Kenapa Kalau Lo Jadi Pelari Sprint Lo Cuma Menang Di Awal Doang Enggak Bertahan Lama Orang Yang Punya Prinsip Pelari Marathon Bertahan Lama Jadi Jangan Mau Instant Ya Juga Pasti Sering Dengan Kata Kata Mungkin Ada Proses Ya Cukup Gitu Tapi Ada Hal Yang Mungkin Lo Sendiri Pernah Malam Semua Orang Bahkan Gue Yakin Lo Ingat Waktu Lo Baik Lo Belajar Jalan Kan Nah Lo Nyerah Nggak Nggak Tau Buktinya Sekarang Bisa Jalan Bahkan Lancat Lancatan Guling Gulingan Sekarang Bisa Ya Andaikan Diri Lo Yang Masih Baik Itu Nyerah Atau Nggak Konsisten Nggak Komitmen Buat Belajar Jalan Lo Nggak Bisa Jalan Masa Lo Mau Kalah Sama Diri Lo Yang Baik Diri Lo Yang Masih Kecil Sama Diri Lo Yang Udah Tua Begini Gitu Masa Lo Mau Kalah Malu Malu Apalagi Lo ditanya Kapan Nikah Malu Lo Ditanya Begitu Tapi Nggak Bisa Konsisten Gampang Banget Ya Lo Malu Sama Diri Lo Yang Baik Paling Lo Diketahuin Kalau Lo Bisa Ketemu Tetap Tetapan Jadi Cara Konsisten Itu Sebenarnya Balik Lagi Ke Diri Kita Sendiri Dari Prinsip Yang Kita Punya Itu Harus Gimana Tadi Yang Dikatakan Kang Reza Prinsip Kita Itu Harus Kaya Pelari Maraton Harus Terus Aja Nggak Boleh Menyerah Di Tengah Jalan Kita Harus Konsisten Melaksanakan Sesuatu Jadi Semuanya Kembali Pada Diri Kita Sendiri Apapun Mulai Dari Diri Sendiri Pokoknya Oke Masih Tentang Nikah Pernikahan Mungkin Mau Segera Nikah Sudah Ditanya Terus Tentang Nikah Jadi Semuanya Tentang Pernikahan Wah Gak Kerasa Banget Ya Berbincang Dengan Kang Reza Ini Meski Sebentar Tapi Banyak Pembelajaran Yang dapat Aku Ambil Nih Dan Juga Insyaallah Kalian Juga Para Pendengar Setia Likam Podcast Akan Mendapatkan Pembelajaran Yang Sangat Banyak Dari Pembicaraan Kita Kali Ini Bersama Kang Reza Terima Kasih Kang Reza Mungkin Dari Kang Reza Ada Closing Statement Terlebih Dahulu Mangga Kang Reza Oke Sebenarnya Gue Bingung Sih Kalau Mau Disul Closing Statement Begini Karena Gue Bukan Mario Teguh Bukan Motivator Dan Tapi Sebelumnya Gue Mau Ngucapin Makasih Banget Ya Mungkin Buat Ke Kabit Nisa Ya Gue Susah Nama Dia Nama Lengkap Dia Oke Nisa Gue Mau Makasih Udah Dibercaya Karena Menang Gue Nara Sumber Kece Keren Sedangkan Gue Apahan Gue Bobrok Begini Gue Belum Punya Apa Gitu Bisa Janya Sumber Gue Bilang Makasih Banget Sudah Percaya Dan Kasih Kesempatan Oke Semoga Bermanfaat Dari Kelakon Bobrok Gue Tapi Satu Hal Yang Lu Ingat Kalau Lu Mau Konsisten Kalau Lu Apapun Lu Mau Disubuh Kaya Dan Sebagainya Kayak Beneran Bukan Kayak Ala Ala Begitu Itu Lu Punya Jalannya Masing-masing Gak Bisa Lu Melihat Jalannya Gue Gitu Gue Di rumah 20an Atau 21 22 Ya Sebenarnya Udah Semuanya Nama Apa Ya Semuanya Udah Lulus Udah Lulus Tahun Kemarin Gue Semuanya Penghasilan Kampai Bisa Kes Adisan Saya Tampai Jadi Gue Semen Beliau Dan Ya Kalau Dibilang Di rumah Segini Gue Sudah Punya 5juta 3juta 2juta Sejuta Ya Jangan Ngeliat Gue Cuy Jalan Gue Beda Cerita Gue Beda Lu Punya Ceritanya Masing-masing Lu Punya Jalannya Masing-masing Gitu Jangan Terpaku Sama Jalan Gue Oh Gue Bisa Berpenghasilan Gini Ya Lu Bisa Tapi Jalan Beda Mungkin Bukan Sekarang Mungkin Tahun Depan Mungkin Besok Entah Kapan Tapi Tetep Lu Bisa Kok Kayak Orang Kayak Di luar Sana Dan Tolong Jangan Terpaku Sama Jalan Orang Tapi Fokus Saja Sama Jalan Lu Senggak Itu Refleksi Buat Gue Juga Jangan Lancat Sini Kayak Mungkin Segitu Saja Makasih Siap Kita Bisa Hanya Saja Setiap Orang Punya Jalan Masing-masing Setiap Orang Punya Jalan Yang Berbeda Fokus Sama Jalan Kita Sendiri Oke Perbincangan Kita Kali Ini Telah Usai Terima Kasih Kepada Kang Reza Nola Sumber Kita Yang Sangat Hebat Dan Terima Kasih Juga Kepada Teman-teman Yang Sudah Setia Mendengarkan Perbincangan Kita Dari Awal Sampai Akhir Dan Mohon Maaf Apabila Banyak Terdapat Kesalahan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh